Sementara itu, dua pasien positif COVID-19 dari klaster keluarga di kota Bekasi meninggal dunia. Pemukiman warga di kota Bekasi langsung diperketat. Ketua RW di tempat tinggal pasien mulai membatasi sejumlah kegiatan warganya. Pasca meninggalnya dua orang warga di perumahan Pondok Surya Mandala, Bekasi Selatan yang terkonfirmasi positif COVID-19, warga sekitar perumahan memperlakukan pembatasan kegiatan. Selain menutup akses jalan masuk ke perumahan, dua masjid di perumahan ini akan meniadakan pelaksanaan sholat Jumat. Dua warga yang meninggalnya itu ibu dan anak terkonfirmasi positif awal September dan sempat dirawat sebuah rumah sakit. Sementara satu anggota keluarga lainnya masih dirawat dan seorang lainnya menjalani isolasi mandiri. Di kantor, temennya itu positif, temennya itu kena dari bapaknya. Nggak tahu ceritanya gimana, mungkin dia pulang ke rumah, terpulanglah orang tuanya. Dua warga yang meninggal telah dimakamkan di TPU Padurenan, Kota Bekasi. Pasca meninggalnya dua warga dilakukan pengetatan kegiatan warga hingga kondisi di sekitar perumahan kembali pulih. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AINews, melaporkan.